Diceritakan di sebuah wilayah, terlihat naga tua yang lagi keikat rantai Dan tiba-tiba ada manusia yang musukin pedang tepat di dadanya Walaupun tuh naga keliatan kayak batu, tapi pas pedangnya dicabut, darahnya keliatan dong Si naga bener-bener gak nyangka bakalan diginiin sama manusia Padahal dulu dia tuh juga ada di pihak manusia dan sering ngebantuin manusia loh Tapi naga ini tuh baik hati banget Dia nganggap hal yang terjadi ini tuh buat kebaikannya sendiri karena udah hidup kelamaan Soalnya dia udah hidup dari jaman dewa-dewa cuy Akhirnya era naga suci tua ini pun berakhir Diambang kematiannya, naga ini minta satu permintaan ke dewa kematian Dia pengen jiwanya tuh pergi dengan damai dan bisa tidur abadi Tapi gak tau kenapa, naga itu malah ngeliat setitik cahaya gitu Terus dia gak denger suara orang kesenangan Dan pas buka mata, ternyata dia jadi bayi dong Si naga ngeliat manusia yang jadi ayah dan ibunya Dari situlah naga suci itu terlahir kembali sebagai manusia bernama Dolan Di kehidupan yang ini, Dolan tuh bener-bener menikmati semua prosesnya Ditambah Dolan juga punya temen cewe yang keliatannya naksir sama dia tuh Masih kecil jangan akal dulu ya deh Airi Sekarang kisah Dolan pun dimulai Dolan hidup di desa kecil bernama Bern Desa ini ada di perbatasan utara kerajaan Argress Nah, di tempat ini juga dia mati sebagai si ekor naga Dolan sendiri juga gak tau kenapa kok dia tuh bisa reinkarnasi sebagai manusia Terus karena industri besar disini tuh pertanian Dolan jadi ikutan kerja di ladang Dia hidup sebagaimana layaknya manusia aja lah Cuma di desa ini tuh ada suatu tradisi Yaitu anak yang sudah berumur 15 tahun ke atas tuh udah dianggap dewasa dan harus hidup sendiri Nah, karena Dolan sekarang udah umur 16 tahun Jadi dia udah genap setahun nih hidupan diri Hidup si Dolan nih slow living banget ya Pagi di ladang, siang bisa mancing Hehehe Udah kayak main Harvest Moon aja njir Tiba-tiba temenya nanyain tentang kegiatan Dolan besok Dolan ngomong kalo dia tuh bakalan ke Rawal buat nyelidikin tempat tinggalnya Lizardman Kelantan Lizardman tuh udah pada pergi dari Rawal sebulan yang lalu Dolan tuh pengen tau alasannya tuh apa Hmm, aslinya kerjaan ginian tuh tugasnya tentara garnison Tapi entah kenapa malah Dolan yang ditugasin kesana Ya, emang dasarnya Dolan tuh orang yang green flag banget sih ya Jadi dia mah oke-oke aja ditugasin kayak gini Eh, ngepasin banget dia dapet ikan yang gede Ya, makin seneng deh Hehehe Selesai mancing, Dolan pulang ketemu Marinda dan Albert Ya, mereka basa-basi aja nanyain persiapan Dolan buat besok Untungnya si persiapan Dolan tuh udah selesai semula Pokoknya tinggal nyeng aja Sampai di rumahnya dia langsung ngolah hasil pancingannya tadi Oh iya, di sekitar desa ini juga banyak iblis dan pencuri yang sering kelewat loh Karena isi kota tuh padat penduduk, makanya keamanan selalu dipusatkan di sana Sedangkan yang di pinggir-pinggiran begini tuh harus jaga-jaga sendiri Ih, diskriminasi nih mah Sorenya, Ayrin datang buat ngingetin kalo mereka ada kelas sihir Cie, dede kecil mau ngejemput ya Hehehe Ya, dibilang kelas juga enggak sih Isinya cuma mereka berdua anjir Terus Dolan ini untuk hitungan manusia sihirnya tuh kuat banget loh Bahkan gurunya selalu terpukal soal bakatnya si Dolan itu Ya, reinkarnasi naga cuy Real MC privilege ini mah Hehehe Sorenya setelah selesai kelas, Dolan dikenalin pak kade sama cewek cantik yang bernama Kristina Katanya sih dia ini tuh anak pejabat gitu Wah, pantes aja cakep banget Dolan hampir naksir tuh kayaknya Dan pas mereka kenalan secara langsung, Kristina kayak ngerasain sesuatu gitu dari Dolan Wah, apaan ya? Setelah selesai kegiatan hari ini, Dolan pun jalan pulang ke rumahnya Ya, sebagai mantan naga, ternyata hidup sebagai manusia itu susah banget ya Apalagi kalo cuacanya lagi panas-panasnya kayak gini Tapi seenggaknya sekarang Dolan tuh bener-bener menikmati hidupnya Hari ini Dolan pulang ke rumah orang tuanya Mereka langsung makan bareng sekeluarga gini Wah, Dolan hoki banget ya Renka nasi di keluarga harmonis Ortunya juga baik banget lagi Padahal Dolan udah dewasa Tapi mereka tuh selalu khawatir sama Dolan yang hidup sendirian Malahan mereka tuh udah nyuruh Dolan buat cari istri aja biar gak kesepian Tapi jawaban Dolan mah kayak kebanyakan jomblo-jomblo lainnya Pengen sendiri dulu mah, pah Hihihi Kabar tugas Dolan besok juga udah didengar sama keluarganya tuh Mamanya khawatir sama anak kesayangannya itu Tapi ayahnya sih percaya sama kemampuannya Dolan Besok tuh cuma mau ngecek aja kok Jadi gak bakalan bahaya sih Kayaknya Hihihi Paginya yang antar Dolan berangkat tuh rame banget bejil Kalau lau pergi yang jagain desa siapa goblok Teriak Marida Dolan nih disayang banget sama desa ini Sampai-sampai dia tuh dapet blessing dari suster juga loh Tiba-tiba nenek magel nginfo Dia dapet ramalan yang janggal Si nenek nyuruh Dolan buat hati-hati Irene juga gak mau ketinggalan tuh Dia bikin bento buat bekal Dolan Cik ilah cocuit banget ci Hihihi Akhirnya Dolan pun ngeng Jadi dulu itu Lizardman pernah berinteraksi sama desa Bern Tapi entah kenapa mereka tuh tiba-tiba ngilang gitu aja Nah Dolan gak bisa diem aja dong Makanya dia pergi buat nyeledikin kasus ini Setelah mendaki gunung lewati lembah Akhirnya Dolan sampai di rawa-rawa desa Lizardman Gak pake lama Dolan langsung pake kemampuannya buat ngedeteksi sekitar Dan kesimpulannya Roh tanah disana tuh terlalu kuat Dan bikin roh air jadi semakin lemah Pantes aja Lizardman gak bisa tinggal disini Eh tiba-tiba ada suara dari semak-semak dong Wah Dolan langsung siap-siap tuh Soalnya dia ngerasain halo iblis yang kuat Tapi pas muncul Lah monster Lamia dong Mana cakep cuy Lamia itu pun nanyain apakah Dolan sendirian Walah agak lemot nih cewek Yaudah pasti sendirian lah Mana masih noob lagi njir Si Lamia ini bingung mau ngapain Dia nginget-ginget gerakan yang diajarin sama mamanya buat ngelawan manusia Eh malah jadi tari horek dong kayak ugut-ugut gini Dolan aja sampe heran nih cewek tuh lagi ngapain Eh tiba-tiba ada monster gede yang muncul Dan targetin Lamia Untung aja Dolan ngercep tuh buat nyelametin dia Tapi nih Lamia beneran tulu deh Masa nyembunyiin ekornya aja harus dikasih tau dulu njir Pas monster itu udah kabur Lamia langsung tanya dong tadi tuh makhluk apaan Taunya itu roh tanah yang udah gila cuy Woy lah pantas aja Dan roh yang udah gila itu gak bisa disembuhin lagi Tiba-tiba Dolan ngajak nih Lamia buat ngelawan roh itu bareng-bareng Ya karena masih noob dia gak yakin bisa ngebantu banyak Tapi menurut Dolan sihir monster Lamia tuh bisa berguna banget buat ngelawan roh tanah Jadi harusnya sih bisa aja ya Ntar Dolan yang bakalan jadi tank deh Karena ini untuk keselamatan bersama akhirnya mereka pun sepakat Dolan dan Lamia langsung ambil posisi masing-masing tuh Dan kode dari Dolan mereka pun maju barengan Dolan nahan semua serangan roh tanah Sedangkan tuh Lamia mulai ngespel sihirnya Dan muncullah ular besar yang ngelilit roh tanah Nah kan bener nih cewek masih noob Dia gak bisa nahan sihirnya lama-lama Tapi ternyata segitu aja udah cukup Dolan langsung baju dan pakein sihir naga ke pedangnya Akhirnya dia berhasil ngebikin turoh jadi es kiko lumpur Aduh tapi langsung meleleh jir Kasian deh tuh Lamianya jadi mandi lumpur Mana sampe masuk mulut juga lagi Untungnya sih si Lamia gak terluka ya Nah Dolan pun berterima kasihkan di Lamia Dan akhirnya mereka pun kenalan secara resmi Nih cewek namanya Selina Dolan terus ngajakin Selina buat lebih bersih dulu tuh Tapi sebelum itu gak lupa mereka ngelut kristal drop-dropan dulu ya kan Habis itu mereka istirahat tuh di gubuk terdekat Dolan langsung masak buat makan malam Ih lelaki idaban banget gak sih Udah gentle perhatian lagi Ini harus dicontoh ya temen-temen Selina juga seneng banget tuh ketemu orang yang gak takut sama dia Soalnya bagi Dolan Selina tuh beda dari Lamia yang lain Tapi Dolan penasaran kenapa Selina tuh ada disini sih Padahal kan disini gak ada pemukiman Lamia ya Ternyata ketika Lamia berusia 17 tahun Ada aturan yang harusin Lamia tuh buat ngebolang sendiri nyari suami Wah ternyata lagi nyari jodoh toh Heyo kalian ada yang mau gak nih jadi suaminya Selina? Siapa tau ada yang fetisnya sama cewek setengah ular kan? Karena ras Lamia isinya cuma cewek Jadi mereka tuh cuma ngelahirin anak cewek juga Tapi kalau kedapetan cowok Anak itu bakalan masuk ke ras suami mereka Nah Lamia tuh berasal dari wanita yang dikutuk sama ular Dan kutukannya juga nurun ke setiap keturunannya Karena kutukan ini juga Isi cairan di tubuh Lamia tuh racun semula Jadi Lamia cuma bisa cari calon suami yang kuat-kuat aja Ya pokoknya yang bisa tahan racun pas lagi ciuman sama pak pikpok selebel deh Heyo yang aku pejantan tangguh pada absen dulu sih nih Wah Dolan nih terlalu dewasa deh kayaknya Diajak ngobrol topik begini pun mukanya be aja njir Selina terus mulai ngobrolin masalah orang tuanya tuh Katanya sih mereka lagi berpetualang juga Dan bapaknya Selina tuh manusia loh Dolan bener-bener jadi pendengar yang baik tuh di depannya Selina Sampai akhirnya Selina pun ngah kalau dia tuh diperlakukan ke anak kecil Ya lagian masih kecil imut-imut gini sok-sok anjarin suami Habis dikasih makan sama Dolan Eh langsung meleleh dong dia Soalnya resep masakan mamanya Dolan ini tuh enak banget Selina kelepak-lepak tuh keenakan Nah sekarang gantian Dolan deh yang nyeritain keluarganya Ya ampun sangat cemara sekali guys Bahkan Selina aja sampe tau segede apa sayangnya Dolan ke keluarganya Tapi pas dibilangin gitu sama Selina Dolan baru sadar Akhirnya era naga kesepian itu udah bener-bener berakhir Hidupnya sekarang udah jadi jauh lebih berwarna Paginya mereka pun memutuskan untuk melanjutin urusannya masing-masing Eh tiba-tiba Dolan gak inget sesuatu dong Lamian kan makhluk yang suka sama energi spiritual ya Yaudah deh Dolan pun ngide buat ngasih sedikit energi spiritual naganya Lah Selinanya malah langsung mau pingsan dong bejil Pelan-pelan dulu lah bang Masa setengah ular dikasih energinya naga sih? Sebelum berpisah Dolan ngomong kalau Selina udah dapet suami Mereka tuh disuruh mampir ke desa Bern Soalnya Dolan mau ngenalin mereka ke keluarganya Yah beneran pisah nih Kirain mereka mau jadi Ian Penonton kecewa deh Besoknya terlihat ada dua cowok yang lagi jalan-jalan Tiba-tiba mereka ngeliat seorang cewek cakep Ternyata itu Selina dong yang lagi bawa tas gede Kayaknya dia tuh lagi nyari tempat buat tinggal Mereka terus menggodain Selina Katanya cewek jalan sendiri tuh bahaya Gak apa-apa kok bang Selina mah aslinya kuat Eh pas mereka sadar kalau Selina tuh seorang lamia Langsung deh pada ketakutan dan ngacir Selina sedih tuh Utu-tu kacian Delina Kalau kayak gini gimana dia bisa dapet suami deh Sementara itu Dolan lagi latihan di kelas ramuannya Nenek Muggle Kalau ngomongin ramuan sihir Sebenernya Irene lebih unggul sih daripada Dolan Nenek Muggle jadi bingung Kenapa Dolan tuh bagus banget sih di sihir-sihir ofensif Tapi kalau di kelas ramuan cacat banget cuy Dolan juga keliatan sedih gitu Eh tiba-tiba Irene nyemangatin Dolan dong Gak apa-apa kok Dolan Yang penting kamu baik, pinter, ganteng Kata Irene yang ngesin banget sama Dolan Dolan sendiri emang ngakuin kalau dia tuh jelek di bidang ini Soalnya pas jadi naga kan badannya kuat banget Jadi gak perlu ramu-ramuan kayak gini deh Tapi Nenek Muggle tuh gak nyerah buat terus-terusan ngajarin Dolan Soalnya kan baka Dolan udah ada Tinggal dipoles aja tuh Hehehe makasih loh Nek Setelah kelas Dolan diajak makan sama keluarga Irene Wah udah dapet lampu hijau banget gak sih nih mah Pas bapaknya Irene mimpin doa Dia nyebut Dewi Bumi yang namanya Mirale Dolan familiar banget tuh Soalnya Miral kan salah satu kenalannya dia dulu Anjay kenalannya Dewi Bumi banget gak tuh Hehehe Habis itu Dolan langsung lari ke tempat latihan Wah Dolan keasikan sama keluarganya Irene nih Bisa telat nih dateng ke latihan Eh tiba-tiba Dolan dicegat sama si Miu Tete-tete setengah sapi Dia ditawarin minum susu segar dulu dong Iya susu hasil maras nenennya Miu lah Masa gak mau sih Hehehe Jadi Miu ini termasuk demi human sapi Nah susunya tuh selalu tumpe-tumpe ya guys Namanya juga sapi Dan menurut Dolan rasa susunya tuh enak banget Gak mungkin Dolan bisa nolak Akhirnya dia minum dulu tuh surga dunia Ya kirain bakalan ditunjukin maras susunya Hehehe Abis itu baru deh Dolan lanjut lari ke tempat latihan Sampai sana eh bener aja dong Udah pada mulai latihannya Gak papalah Dolan Telat gara-gara susu mama sapi mah bisa ditelelir kok Pas pada istirahat Eh anak-anak malah mau nunjukin improvement mereka ke Dolan dong Yaudah Dolan nurutin mereka tuh Tapi tiba-tiba Dolan ngerasa ada aura monster di dalam hutan Karena khawatir malamnya dia coba cek tuh kesana Dolan udah feeling nih ini tuh pasti monster Tapi entah kenapa kok kayak familiar gitu ya Pas dia mendekat Lah itu kan Selena cuy Mana lagi mandi pula orangnya Selena kaget lah Ampek sandung-sandung gitu Dolan tercep deh nangkepin dia Mana lagi polosan pula Tapi Dolan gak sungkan sama sekali njir Dia malah cuek aja dan ngelanjutin liat badan Selena Selinanya malu lah woy Ditatap kayak gitu Tapi Dolan itu lula apa gimana dah Dia malah ngomong kalo badan Selena tuh indah banget Jadi ngapain harus malu Hei bang gak gitu cara mainnya Akhirnya Dolan kena gaplok deh Nah kan harus ditampar dulu baru sadar Hii dasar naga gak pekah Dolan bingung lah Kok Selena ada disini njir Katanya mau nyari suami ke selatan Ya yaudah deh Selena ceritain tuh Kalo orang-orang pada takut sama dia Dolan gak kaget sih kalo Selena digituin Lamia kan terkenal sebagai iblis monster yang dimusuhin banget Tiba-tiba Dolan ada ide tuh Dia pengen ngajakin Selena buat tinggal di desa barn Selena kaget banget dong Dia yang iblis gini masa iya bisa diterima sama manusia Tapi Dolan positif thinking aja kalo warga desa tuh bisa nerima Selena Soalnya di desa barn kan udah banyak demi human sama demi hewan buas ya kan Tuh mama sapi aja ada Nah biar saat set set bisa diterima warga Dolan udah punya rencana nih Abis itu Selena jujur kalo dia kesini tuh emang nyariin Dolan Soalnya dia suka banget sama energi spiritualnya Dolan Makanya Selena bisa dikasih kesempatan buat tinggal bareng sama Dolan ya Dia mau banget lah Dolan ikut seneng tuh kalo Selena suka sama energinya Dia bersedia ngasih ke Selena kapanpun dan dimanapun Bahkan Dolan juga nawarin buat ngasih sekarang Ya Selena terima lah Ya Desa lamnya keenakan pas dapet energi dari Dolan Lalo weh kalian ini Buruan nikah aja gak sih? Tiga hari kemudian Para penjaga desa nemuin tumbukan daging dan ikan-ikan di jalan desa Kayaknya ada monster yang sengaja naruh disitu deh buat sesembahan Masalahnya udah tiga hari berturut-turut mereka dapet hadiah kayak gini Dan kalo diliat dari jejaknya Mereka udah bisa nebak sih kalo ini tuh pasti seorang Lamia Tapi karena Lamia tuh berbahaya Mereka gak mau ambil resiko dan langsung ngadain rapat desa Semuanya kaget dong denger ada Lamia di sekitar desa mereka Aslinya kan Lamia tuh langka banget Tapi mereka juga bingung Kenapa ada iblis jahat cem Lamia yang ngasih mereka hadiah tiap hari kayak gini Baran udah ngotot nyuruh bikin pasukan penyerang tuh Tapi kan desa ini krisis prajurit Kalo semuanya kalah sama Lamia bisa gawat cuy Besoknya pas pada rapat Dolannya di luar lagi ngumpulin kayu bakat Dolan berharap bisa ngejelasin ke warga desa gimana sifat Selina yang sebenarnya Tapi nenek Magel angkat bicara dan nyuruh mereka buat gak tergesa-gesa Apalagi Lamia ini ngasih hadiah terus Pasti kan ada maksudnya ya Eh ngepasin banget Ayrin dateng bawa hasil ramalan Dan ramalan itu ngomong kalo Lamia yang ini tuh gak ada maksud jahat Ngedengar itu Dolan langsung seneng banget dong Sorenya Dolan langsung lari ke tempat Selina Dolan pengen ngomongin rencana final mereka Besoknya lagi Baran mimpin pasukan buat latihan di luar Bocah-bocah ini pada kagum sama Baran Mereka ngerasa kalo dia tuh keren banget Anaknya si Baran sih langsung bangga banget dong Ayahnya diomongin gitu Albert ngasih tau Dolan kalo orang-orang penting di desa tuh pada ngumpul disini Dolan juga tau Tapi justru dengan keberadaan mereka Rencananya Dolan buat ngebantu Selina bisa berhasil Barani ketua pasukan prajurit di desa ini Dan wakilnya adalah Marida Terus ada Leticia juga sebagai pendeta dari Dewi Miral Peran Leticia ini tuh penting banget Karena perkataannya tuh mewakili Dewi cuy Jadi Selina harus bisa ngasih kesan baik ke Leticia Selina sendiri lagi gemetaran tuh di hutan Dia gugup banget Jadi rencananya tuh mereka bakalan bikin skenario Ntar si Dolan pura-pura diserang monster Dan Selina yang bakalan nyelamutin Dolan Karena di deket-deket sini tuh ada sarang kelinci tajam Dolan bakalan sengaja buat nerobos sarangnya Nah disitu Selina bisa muncul dan nyelamutin Dolan Kalo warga ngeliat ntar Selina kan gak bakalan dicap sebagai iblis jahat Terus pas Baran mau bagi kelompok Tiba-tiba ada prajurit yang teriak-teriak kalo dia ngeliat monster Wah pada kaget dong Mereka ngira si Lamia udah muncul Wah Selina juga ikutan kaget tuh Dia mikir apa ada Lamia lain selain dia disini Tapi taunya bukan Lamia cuy Tapi monster beruang sirah Waduh mana gede banget lagi Langsung pada takut dah tuh Anak-anak pada lari-larian semua Tapi anaknya Baran ketinggalan nih Gak pake lama Tuh beruang langsung ngincar nih bocah Dolan galau banget lah Kalo pengen nyelamatin tuh bocah Dia harus ngegunain kekuatan aganya Tapi dia takut kalo warga desa tau kekuatan aslinya Eh tapi ternyata disaat yang sama Selina juga terjun buat ngelindungin mereka Dolan dan yang lainnya kaget banget dong Ngeliat Selina yang seorang Lamia ini Malah jadi tameng buat mereka Selina langsung pake mata iblisnya Buat merintahin tuh beruang balik ke hutan Wah mata iblisnya Selina emang canggih banget sih Beruangnya langsung nurut loh Selina langsung nanyain keadaan mereka Ya kata bocilnya aman Eh tapi tiba-tiba Baran malah mau nyerang Selina dong Dia juga nyuruh Taurau dan Dolan buat nyejauh dari Selina Dolan gak mau lah Selina kan udah jadi penyelamat Masa masih pada ragu sih Tapi Baran masih kekah Sebagai pelindung desa dia gak mau ambil resiko Dolan juga gak kalah ngotot Dia ngomong gak ada ajaran ngebalas kebaikan dan kejahatan cuy Anjay giat banget dah abangku satu ini Baran terus nanya-nanya ke Selina Apa dia yang ngasih sesembahan ke desa Selina yang masih gugup ngejawab iya Tapi sambil lidahnya kegigit gitu Yang liat jadi pada gemes dong Ya kan Selina imut banget cuy Masa kalian takut sih? Selina jawabin semua pertanyaan nyebaran dan mata tertutup Takut pada kena mata iblisnya Selina juga mulai sujud-sujud sambil mohon-mohon diizinin tinggal di desa ini Bahkan Selina juga gak masalah kalau cuma tinggal sementara doang Selina terus ngomong kalau dia tuh gak mungkin ngelukain manusia Soalnya ayahnya juga seorang manusia Orang-orang yang ngeliat Selina mulai pada simpati tuh Mereka juga gak ngerasain aura berbahaya dari Selina Pas Baran mau nanya pendapat Leticia Eh pas banget Leticianya lagi dapet Wahyu dari Dewi Miral Wahyu itu mengatakan kalau Selina ini lamnya yang baik Apalagi Selina juga udah usaha buat nutup matanya Biar manusia-manusia di depannya ini gak cemas kena mata iblis Leticia nganggep kalau Selina ini green flag banget deh Akhirnya fix lah Selina diterima tinggal di desa Burn Wah akhirnya ya Eh tiba-tiba Selina langsung pingsan dong gara-gara kehabisan darah Aduh tahan dulu Lin jangan meninggoy Setelah diobati Selina dikasih rumah sama penduduk desa Jir enak banget ya rumahnya udah disediain dong Mana udah lengkap sama interiornya lagi Banyak yang nyumbang bantal dan boneka buat ekor Selina Termasuk si Baran Weh aku juga mau ke desa Burn kalau gini mah Hihihi Selina berterima kasih banget sama mereka semula Baran juga minta maaf tuh karena udah curiga sama Selina Dan Janji bakalan ngejagain Selina juga Akhirnya Giri Landora nih yang ngewelkomin Selina Mereka pura-pura kenalan tuh Kan gak ada yang tau kalau sebenernya mereka berdua udah saling kenal Ya dengan gini mereka bisa ngelanjutin kehidupan desa yang damai itu deh Hihihi Besoknya pas pagi-pagi di rumah Selina udah rame banget Jir Dolan bener-bener seneng soalnya Selina bisa diterima baik disini Dolan lega karena gara-gara anugerah dari Dewi Mirale kemarin Warga desa jadi yakin buat nerima Selina Wah privilege kenal orang dalem nih Hihihi Malemnya Dolan ngelakuin Astral Projection buat nembus langit ketujuh Ternyata walaupun diarian karena si jiri manusia Tapi jiwanya tetep naga dong Akhirnya sampe deh dia di kediaman para Dewa Dewi Wala Dolan tuh mau nyamperin Dewi Mirale tuh Si Mirale seneng banget tuh akhirnya bisa ketemu lagi sama Dolan Jadi Dolan tuh mau bilang makasih sama temen lamanya itu Gara-gara bantuannya kemarin soal Selina Selain itu Dolan juga kepo Kenapa Mirale tau kalo Dolan ini tuh renkarnasi jadi manusia Ya kan Mirale Dewi ya Jadi dia tuh bisa denger dari doa-doa manusia gitu Apalagi isi doanya si Dolan ini baik-baik semua Padahal Dolan waktu jadi naga kan hidupnya kelam mulu tuh gara-gara kesepian Hmm Dolan setuju banget sih sama Mirale tentang hal itu Bahkan pas pahlawan nusuk dedanya Dolan malah agak bersyukur gitu Dia pasrah aja kalo era naganya udah berakhir Tapi begitu diarian karena si jiri manusia Baru deh Dolan nyadar betapa berharganya sebuah kehidupan Mirale ikut seneng tuh karena temunya sekarang bahagia Ya ampun besti banget ya kalian ini Besoknya pagi-pagi banget Selina udah nyamperin si Dolan Dia tuh semangat banget ngebangunin Dolan Soalnya mereka udah bawa janji sama Christina Tapi bukan janji ngedate ya guys ya Mereka tuh janjian nanam kentang bareng cuy Ya ampun kirain apaan Di ibu kota orang-orang lagi rame banget tuh ngomongin soal wanita dan gadis-gadis muda yang hilang Duh kok serem banget tuh Sedangkan di istana ada seorang cewek yang lagi buru-buru ngasih surat ke atasannya Jadi disini tuh pelayanya perih semua Dan elf pirang ini adalah keksek disini Gak pake lama dia pun langsung baca isi surat dari Christina Isinya kurang lebih tuh nyeritain kehidupan Christina selama di desa Burn Tiap hari si Christina punya agenda buat latihan Christina juga pernah latih tanding sama Marida Marida yang terkenal prajurit hebat itu pun kelelahan waktu ngelawan Christina Tapi Marida masih pede Karena dari tadi dia tuh belum serius Tapi sama sih Christina juga masih nyimpen kekuatan Pas dua-duanya sama-sama serius Mereka langsung adu pedang cepet banget gitu Dan tiba-tiba pedang Marida mental dong Jadi kali ini Christina pemenangnya Tapi walaupun Christina yang menang dia tetep muji-muji terus Ya mungkin biar Maridanya gak benci sama dia kali ya Tuh Marida aja sampe malu-malu kucing jadinya Abis latihan ging Christina langsung gejakin makan-makan sama Baran dan yang lainnya Disitu Christina ngerasa kalo penduduk desa Burn ini tuh friendly banget Mereka gak pandang bulu sama orang luar Bahkan keluarga Baran sering menaktir buat makan malam di rumahnya juga Nah si Christina ini udah kayak adil gitu disini Saking cantiknya bahkan banyak gadis-gadis desa yang seneng ngeliatin dia loh Eh tiba-tiba Baran dateng ngajakin Christina buat minum-minum Tapi Albert langsung nyuruh Christina buat nolak Soalnya Baran kalo minum-minum tuh brutal banget cuy Nah diomongin gitu Christina nya jadi gak enak kan Mau jawab apapun bakalan serba salah Padahal aslinya mah Christina tuh mau-mau aja ikutan Pas Christina udah diantar ke kamarnya Dia masih gak bisa tidur Eh kebetulan dia ngeliat Baran ngajakin cowok-cowok buat party ronde kedua Christina yang sedih gara-gara gak diajakin itu pun milih buat latihan aja Gak lama kemudian ada dolan sama Selena yang nyamperin Selena yang peka itu tau kalo Christina tuh lagi sedih Yaudah dia pun undang Christina buat main ke rumahnya Di rumahnya Selena langsung nunjukin spot yang paling dia suka Yaitu kasur Wah ini mah aku juga suka Selina ngajakin Christina buat nyubahin rebahan di kasurnya Dolan tau tuh kalo Christina ragu-ragu Dia terus nyuruh Selena buat gak maksain si Christina Ya kali itu kan kasur khusus Lamia Belum tentu nyaman buat manusia kan Mana cuma jerami dikasih selimut lagi Wah diomongin gitu Selena jadi sedih dong Christina yang peka itu langsung aja direbahan disitu Tapi ternyata emang empuk dan nyaman jir Mana banyak bantalnya pula Sesi curhat Selena pun dimulai Dia cerita soal keresahannya yang takut gak diterima soal penduduk desa Tapi ternyata disini tuh orang-orangnya baik semua Selena jadi bersyukur banget tuh bisa tinggal disini Tau-tau Selena ngajakin gibah susu istrinya Baran jir Katanya susunya tuh enak banget Bahkan Baran sampe nantangin penduduk desa buat lomba minum Abis itu mereka lanjut ngomongin warga-warga desa lainnya Begitu Dolan nimbrung gibahan mereka Eh cahe-cae ini pun nyadar Kenapa Dolan masih berdiri? Sini dong join boboan sama kita-kita Aduh Dolan sih gak nolak ya kan Di api cahe-cae cakep gini Besoknya orang-orang udah pada ngumpul buat minum susu istrinya Baran Baran bangga banget tuh sama susu istrinya Dia paling seneng kalo warga desa tuh mimik susu istrinya Eits jangan ngeres dulu ya Istri si Baran ini kan momi sapi kemarin Jadi ya wajar lah ya kalo susunya diperesin Lah kalo momi sapinya kayak gini mah semua juga mau jir Tiba-tiba Selena dateng bareng Christina Tanpa basa-basi Christina langsung bilang Pengen nyobain susu istrinya Baran yang dibangga-bangga ini tuh Begitu kelar minum Baran ngeh nih kalo Christina keliatan kayak orang jago minum Langsung dah tuh ditantangin adu minum Ya Christina gasin lah Dari segelas jadi puluhan gelas tuh dalam waktu singkat Si Christina masih seger banget Sedangkan Baran udah mulai mabok Ya ayalah masa mabok susu istri sendiri sih bang Christina jadi easy win tuh Dolan terus takut kalo Christina mulai mabok juga Tapi enggak jir Christina masih seger banget tuh Eh tiba-tiba momi sapi sama anaknya ngedatengin Christina sambil bawa gelas Dolan nebak lah Mereka pasti pengen nyuruh Christina buat nyobain susu anaknya Jir masih kecil udah diperes air Mana Christina nya iya-iya aja lagi Lah katanya enak dong Manisnya gerin gitu Christina aja sampe minta tambah Buset dah Kasian banget nih loli sapi Nah gitu lah kira-kira isi suratnya Christina Capsec seneng banget lah karena Christina bahagia disana Eh tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya Capsec Wah siapa tuh Ternyata di hari yang sama istana lagi ngadain jamuan Dan gosip Christina yang temenan sama Lamia ternyata udah nyebar kemana-mana Tapi karena imagenya Lamia tuh jelek Jadi banyak yang gak suka deh Capsec aja sampe capek ngedaariin gosip itu Eh tiba-tiba gubernur jenderal bernama Kiara nyamperin Capsec Dia pengen diceritain detail tentang Lamianya Capsec awalnya curiga lah Kenapa petinggi kayak Kiaren kepo sama beginian Ya Kiaren alasan kalau Lamia tuh iblis jahat Jadi dia harus was-was gitu Mana dia nyambung-nyambungin sama kasus orang hilang itu pula Capsec langsung ngebelain Selena dong Kan mereka udah dapet wahyu dari Dewi Miral Masa iya diraguin? Tapi Kiaren ngotot banget njir Dia pengen manggil Selena ke ibu kota Bahkan sampe nyariin orang yang bertanggung jawab sama desa Bern Orangnya pun muncul Dan tanpa babi ibu dia langsung nurut sama perintahnya Kiaren Waduh Di desa Dolan, Selena sama Christina lagi asik nanam kentang lagi Tapi Selena nih nanamnya rapet-rapet banget njir Sedangkan Christina semangat bener tuh bikin lubangnya Tiba-tiba Chris dateng Dan nyuruh Dolan sama Selena buat ke gerbang desa sekarang juga Wah kenapa nih? Hmm sesampainya disana Dolan sama Selena langsung dikerubungin gitu Buset dah udah kayak menangkep begal aja Gorda sih penanggung jawab daerah utara ini ngedeklarasiin kalo Selena tuh harus dibawa ke ibu kota sekarang juga Pendeta langsung speak up lah buat belain Selena Tapi Gorda masih ngotot Demi keamanan negeri katanya Jadi walaupun Selena udah diakui sama Dewi Tapi Gorda tetep ngewajibin Selena buat ngikutin prosedur kalo mau jadi warga negara Hmm oke lah Walau agak sus tapi Selena nurut aja Tapi sebagai penanggung jawab Dolan mau ikut tuh buat nemenin Selena Setelah mereka berangkat Christina ngerasain ada sesuatu yang janggal Karena Christina deket sama capsack Jadi dia mau ngobrolin ini dulu ke capsack Pake sihir anginnya Christina langsung gak sengeng sampe ke ibu kota Di kereta Dolan masih aja khawatir tuh sama Selena Duh perhatian banget sih bang Selena juga gak kalah perhatian cuy Dia ngasih selimutnya ke Dolan juga Wih kalian nih mending buruan kawin gak sih Tapi Selena masih gak enak sama semuanya Dia nganggep kalo gara-gara dirinya tuh semua orang jadi repot Dolan langsung ngeranggul Selena tuh biar dia tenang Jir enak amat Selinanya sih mau-mau aja ya Orang Dolan ganteng Sesampainya di ibu kota Christina langsung ngedobrak ruangan capsack Buset pelan-pelan neng Gak perlu jelasin panjang lebar Capsack udah tau Christina tuh mau ngomongin apa Dia langsung ajakin Christina buat ngobrol sambil ngeteh Biar santuy kawan Menurut capsack selama ada wahyu dari Dewi Selena sih gak bakalan dieksekusi Tapi karena Selena dipanggil sama Karen yang jebatannya tinggi banget Jadi kemungkinan emang bakalan ada apa-apa Apalagi Karen nyambung-nyambungin Selena sama kasus orang hilang Padahal kalo dipikirkan gak mungkin ya Selena kayak gitu Orang Selena aja tinggalnya di disabernya yang jauh banget dari ibu kota Wah awas aja nih kalo fitnah Sedangkan Karen dapet surat misterius dari seseorang Nah loh apa tuh? Sementara itu Dolan dan Selena yang lagi tiduran tiba-tiba dibangunin sama prajurit Aduh ngagetin ai bang Ada apaan sih? Eh tiba-tiba di tengah perjalanan Goda ngajakin Dolan sama Selena buat ngobrolin sesuatu Hmm kira-kira apa tuh? Kok pada syok sih? Di sisi lain, Christina masih ngotot ngebelain Selena di depan capsack Capsack sih percaya sama penilaian Christina Tapi masalahnya Karen ini sering nyalah gunain kekuasaannya gitu Jadi yang gak mungkin pun bisa jadi mungkin Ditambah lagi capsack juga gak bisa macem-macem Yang ada ntar dia yang dituntut balik Kan gak lucu ya anjir Terus tiba-tiba Gorda datang Kayaknya ada sesuatu yang penting banget buat diomongin sama capsack Sedangkan Dolan dan Selena udah sampe dan ketemu sama Karen Setelah kenal-kenalan, mereka dipersilahkan buat masuk tuh Bahkan dikasih makanan mewah juga Selena sih seneng-seneng aja dijamu kayak gini Kekalatirannya buat di basmi juga udah ilang deh Eh tiba-tiba Karen bilang kalau kemungkinan itu masih ada Soalnya belum ada bukti kalau penduduk desa tuh bener-bener bebas dari manipulasi mata iblisnya Selena Tapi dia juga bilang kalau kayaknya kemungkinan itu udah gak bakalan terjadi Soalnya dari semalam yang pernah dia temuin Selena tuh yang paling cantik dan ramah Abis selesai makan-makan Tiba-tiba Dolan ngerasa pusing Karen masih aja muji-muji betapa cantiknya Selena Kamu cantik banget Aku sampe gak sabar buat makan kamu Nyahahahaha Kata Karen nyeremin Waduh apaan nih Mana tiba-tiba Selena sama Dolan langsung pingsan pula Balik lagi ke obrolan Gorda Gorda ngomongin tentang kasus hilangnya gadis-gadis di ibu kota Ternyata kasus itu berhubungan sama seorang penyihir yang udah berusia 300 tahunan Tapi bukan capsek loh ya Soalnya penyihir ini aslinya manusia anjir Penyihir itu tuh butuh tumbal buat pake sihir terlarang biar bisa bertahan hidup Dan katanya penyihir itu lagi tertarik sama Lamia Wah ini udah pasti ngomongin Karen sih Gorda langsung ngajakin mereka buat buruan ke TKP Di ruangannya Karen udah siap mau nyantap Selena nih Lingkaran sihir juga udah ada dimana-mana Pas dia mau nyicipin kulit halusnya Selena Dolan bangun buat ngeberhentiin Karen Karen kesel tuh Apa dosis racunnya kurang ya Kok udah bangun sih nih bocah Mana talian dipake buat ngikut Dolan tuh kuat banget harusnya Tapi kok bisa disobek segampang itu ya Dolan terus salvok sama lingkaran-lingkaran sihir Dah keliatan nih kalo Karen pasti bersekutu sama iblis Dan korbannya juga pasti udah banyak banget tuh sampe gak keitung Bahkan sebagian korbannya juga dijadiin bahan eksperimen Ih ngeri banget gak sih Ternyata Karen juga pake anggota-anggota badan korbannya Tangannya dia ini dari gadis arachna Kakinya dari gadis binatang liar Terus kulitnya dari kulit elf Anjirot lebih psycho daripada Orochimaru ini mah Hehehe Mana katanya ada orang-orang yang tertarik sama penelitiannya Karen lagi Selena tiba-tiba bangun dan langsung join sama Dolan Dia ikut-ikutan ngebacotin Karen Tapi Karen masih aja ngebelain dirinya sendiri Selena sampe sedih tuh dengernya Ternyata yang dia omongin Gorda tuh bener semua Karen bingung dong Kenapa nama Gorda ke bawah-bawah Dolan dan Selena langsung nunjukin transmisi suara yang mereka pake Jadi percakapan mereka sama Karen tuh kedengeran juga sama Gorda Panjang umur yang dia omongin dateng dong Gorda ngebawa pasukan buat ngamanin Karen Ya capsack juga gak nyangka sih kalo gubernur jenderal itu bisa sejahat ini Karen jadi marah dong Dia gak terima di judge sama orang-orang yang udah cantik dari lahir Jadi Karen tuh dari kecil udah suka banget sama hal-hal yang cantik Soalnya dia sadar kalo dirinya tuh jelek Dari situlah dia punya obsesi buat jadi orang paling cantik yang pernah ada Ngeliat cewek cakep dikit sikat ambil rambutnya Ada elf mulus dia ambil kulitnya Gadis aracna yang kuat pun tetep dia jarah tangannya Semua itu demi diakui sama orang lain Dan dari situlah dia ngelakuin penelitian paling kejam yang pernah ada Karen gak terima tuh diceramain sama hai elf cantik kayak capsack Sep Dan mulai nunjukin wujud sesungguhnya Karen berubah jadi monster menjijikan Dari ngeliat aja Dolan udah tau Kalo bentukan Karen yang ini pasti hasil dari penggabungan tubuh Jir itu ada berapa dah korbannya Gak manusia doang Kaki tahan monster juga banyak jir Yuh jijik banget Mana dia mulai nyerang prajurit juga lagi Selina langsung pake mata iblisnya buat ngeberhentiin Karen Mata iblis Lamia emang kuat banget Tapi sayang Selinanya belum terlalu jago Jadi dipake sebentar udah habis tenaga tuh Pas Selina mau ditangkep Karen Kristina sigap nebas empat jarinya sekaligus Tapi langsung tumbuh lagi njir Kristina langsung ngeluarin ulti Dia nebas puluhan kaki Karen sekaligus tuh Karen tambah ngamuk lah Dia juga ngeluarin skillnya Hasilnya banyak mata keluar dari badannya Jir makin jijik aja anjay Dari mata-mata itu muncul juga sihir hitamnya Si Gorda malah kagum sama sihirnya Karen Aduh bukannya nolongin lu monyong Eh tiba-tiba Dolan bilang kalo persiapannya tuh udah selesai Sebelum eksekusi Dolan nanya dulu tuh Karen udah bahagia apa belum? Eh malah marah-marah dong Karennya Katanya dia tuh sekarang udah ngelebihin manusia Jadi harusnya mereka-mereka ini tuh pada tunduk sama dia Ya elah ngerebut hak orang lain kok minta dihormatin sih Mending kalo jadinya cakep Yang ada malah jadi tambah jelek anjir Dolan langsung aktifin sihirnya tuh Dia ngurung Karen sambil diserang bertubi-tubi Akhirnya Karen langsung meledak dan hancur lebur Anjay kelas abangku Setelah hal-hal gak normal kemarin Selina nyoba belajar baca tulis tuh Tapi baru bentar eh udah pusing ai Terpaksa istirahat dulu deh Untung aja Dolan sabar banget Christina pun dateng buat nanyain kabar mereka Selina curhat deh kalo dia tuh lagi pusing belajar Tapi menurut Dolan progres Selina tuh lumayan cepet Dia udah bisa baca beberapa tulisan loh Eh tiba-tiba Gorda dan Capsec juga ikutan dateng dong Gorda bener-bener minta maaf karena udah melibatkan mereka di masalah sebahaya ini Ternyata malam itu Gorda tuh ngajakin mereka untuk kerjasama dan jadi umpan Dan mereka juga udah minum penawar racun Biar gak bener-bener keracunan makanannya Karen Gorda kesini juga sambil nganterin surat-suratnya Selina Lembar pertama buat berpergian di ibu kota Dan yang kedua adalah lembar pendaftaran Wah Selina udah dapet izin nih buat menetap di desa Bern Asik Capsec juga nyampein tuh kalo ada yang mau ketemu sama Dolan Pas disamperin ternyata cowok bernama Denzel Denzel tuh ternyata putranya nenek magel njir Hmm bapaknya siapa ya kira-kira Dan mumpung mereka di ibu kota Denzel ngajakin mereka buat jalan-jalan di kota Namanya cewek diajakin belanja mah seneng lah ya Tapi tiba-tiba Selina ngeliat ada anak-anak yang ngejatuhin bawaannya Pas Selina mau bantuin Eh malah ditarik sama ibunya dong Mereka takut sama Lami yang dianggap iblis jahat Mana tatapan orang-orang langsung sini semua lagi Duh mana ada si iblis jahat yang mau bantuin orang jir Fitnah aja sih kelanih Selina langsung ngajakin Dolan buat belanja lagi aja deh Huhuhu yang sabar ya Selina Sebelum pulang ke Bern Mereka bertiga gak lupa buat pamit dulu Dolan juga nyuruh Denzel buat pulukam sesekali Tapi Dolan malah dapet tawaran buat masuk akademi disini Gara-gara ngeliat sihir uniknya Dolan kemarin Capsec jadi tertarik tuh Tapi Dolan ngomong kalo dia tuh udah sibuk sama keseharianya di desa Ya kali mau dia tinggal Eh tiba-tiba capsec ngomong Kalo Dolan tuh harus memperluas pengetahuan tentang jiwanya di akademi Lah jiwanya udah ratusan tahun Harus belajar apa lagi njir Kasian Selina tuh kalo ditinggal ngerantau Setelah pamitan akhirnya mereka otw pulang deh Kristina nebak kalo Dolan tuh pasti kepikiran sama tawaran capsec tadi Ya aslinya Dolan bisa aja sih nerima tawaran itu Tapi kehidupannya di desa kan belum selesai Walau desa beruntuk kecil Tapi banyak yang bisa dipelajari disana Tapi Kristina ngomong Di akademi juga banyak yang bisa dipelajari loh sama Dolan Ngeliat Dolan yang mikir-mikir lagi kayak gitu Selina jadi sedih tuh Terus di tengah hutan Terlihat seorang elf yang lagi patroli Tiba-tiba dia ngeliat stampede monster dong Mereka keluar dari portal gitu Mana banyak banget pula Samar-samar terlihat empat orang dalang di balik portal itu Waduh apalagi nih Ternyata monster-monster semut raksasa itu gak cuma nyeremin bentuknya Tapi kekuatannya juga njir Sekali serang doang bisa bikin elf-elf pada mokat Buset dah Lah bener-bener deh nih monster Kalian tuh sebenernya apaan sih Pasukan elf bener-bener gak ada yang tersisa njir Pemimpinnya aja sampe kebingungan Mereka cuma tau kalau para ibis tuh udah keluar Ya ampun semoga kalian semua tenang di alam sana ya Di desa Bern Tauro lagi latihan sama Kristina nih Dolan juga ngelatih anak-anak lain Baran dan Selina juga hadir Walaupun mereka tuh cuma nontonin aja sih Gini-gini Selina masih kepikiran tuh sama Dolan Kemarin kan Dolan dapet tawaran buat masuk akademi Kalau Dolan terima Selina jadi sedih Soalnya dia gak ada temen mainnya lagi Tanpa sadar banyak anak-anak yang mainan ekornya Selina dong Tuh Selina udah banyak temen kok Dolan mah seneng banget karena Selina tuh udah adaptasi disini Terus tiba-tiba Kristina minta tolong ke Dolan Dia mau ke hutan buat nyelidikin tentang binatang buas yang berkeliaran Sekalian nguji skillnya dia sekarang Tapi kan hutan tuh berbahaya ya Dan kalau gak arjun ya gak boleh Tapi Kristina nih ada aja alusannya Dia mikirin tentang desa yang gak bisa ternak babi Serangkan di hutan banyak biji pohon ek yang disukain sama babi Jadi ya anggap aja penyelidikan ini tuh demi kebaikan desa juga deh Mereka pun langsung ke hutan sambil bawa beberapa babi Tapi Selina salpok nih sama perlengkapan mereka yang lengkap banget Katanya sih untuk jaga-jaga aja Soalnya binatang buas disini bahaya banget gitu deh Padahal mah Dolan juga heran Cukup mereka bertiga alias Dolan aja kan udah cukup ya Kristina sih kesenangan karena bisa ngerasain udara hutan Setelah para babi nemu spot makanannya Mereka pun berpencar buat jaga-jaga Eh tiba-tiba ada babi yang nyelonong pergi Ya dikejar lah Tapi mendadak babinya terbang jir Prajurit A udah ketakutan tuh Sampai akhirnya muncullah harimau tajam Jir kok yang muncul malah hewan buah sekuat ini sih Untung aja baran tuh dateng buat ngehajar tuh harimau Eh gak taunya ada monster semua di belakangnya dong jir Dolan dan yang lainnya tiba-tiba denger suara teriakan baran yang kenceng banget Pas disamperin baran udah sekarat tuh Dolan langsung pake sihirnya buat ngekenok tuh monster Kristina sampe heran Dia gak tau itu monster apaan Menurut Dolan itu tuh bukan monster Tapi iblis bernama Zeld Walaupun iblis rendahan Tapi Zeld ini kuat loh Dolan pun ngerapal sihirnya Begitu sihir ditembakin Kristina langsung maju dan menggaltu Zeld Anjay leh uga klan Tapi tiba-tiba Dolan nyuruh Kristina buat ngerahasian info soal iblis ini Waduh ada apa nih Sesampainya di desa Semuanya pada ngumpul buat nungguin baran Untungnya sih baran masih hidup Para petinggi desa langsung kebingungan dan ketakutan tuh Soalnya harimau tajam tuh sebenernya udah jarang muncul Eh ini tiba-tiba ada monster misterius lagi Ditambah baran tuh ketua pasukan garnison di desa ini Yang berarti baran adalah prajurit terkuat di desa Kalau dengan satu serangan aja baran bisa terluka parah Gimana orang lain ya kan Terus nenek magel datang buat ngabarin kalau baran tuh udah siuman Dan luka yang ada di baran tuh bukanlah dari harimau tajam Tapi dari serangan lain yang mematikan Dolan pun langsung nanyain tentang kejanggalan di hutan ke nenek magel Eh tiba-tiba malah Dolan yang dimarahin Katanya kalau ada kejanggalan pun harus mereka terima Kan udah resiko hidup berdampingan sama monster di alam Aduh nek kok gitu sih Ini bahaya loh Dolan pun langsung minta izin buat nyelidikin hutan Untung aja dikasih izin Tapi syaratnya harus bawa teman Christina langsung tuh nawarin diri Tapi dilarang sama Pak Kadis Ntar kalau Christina kenapa-kenapa Mereka yang dimarahin sama Akademi Selena langsung nawarin diri juga tuh Yaudah akhirnya deal Selena sama Dolan yang dapet izin dari Pak Kadis Besoknya Dolan dan Selena pun berangkat dengan perlengkapan lengkap Ya sambil nostalgia dikit lah Soalnya udah lama kan mereka gak pergi berduaan aja Selena jadi salting tuh Begitu mereka mau masuk hutan Dolan ngerasain hawa keberadaan seseorang Dan pas keluar Lah ternyata Christina dong Mana pake basa-basi segala lagi Duh bilang aja mau ikut apa susahnya sih Dolan bingung banget nih kenapa Christina tiba-tiba kesini Kan kemarin Dolan sempet ngomong ke Christina Kalau masalah desa ya biar warga desa aja yang nyelesain Tapi bagi Christina Desa Bern tuh udah kayak kampungnya sendiri Makanya dia mau ikut berkontribusi Walah bagi itu tuh Eh bener aja Begitu masuk hutan Mereka langsung ketemu sama laba-laba bercorak Walau banyak tapi masih aman terkendali sih Sambil ngebasmi monster laba-laba Dolan mikir kalau sekarang tuh dia udah mirip kayak manusia Ya dari cara berpikir dan merasanya juga sih Wah jangan-jangan jiwa naganya udah mulai melunak nih Tapi Christina teriak kalau ada monster yang ngeri banget Mukanya kayak gorila gitu njir Tapi tau-tau Selena ngasih buah Dan monsternya jadi pada jinak-jinak banget Malah monsternya yang minta maaf karena udah ngagetin mereka Christina kaget lah Kok ada monster yang kayak gini Pas dia nengok ke Dolan Lah Dolan juga udah digerubungin sama anak-anak gorilanya dong Mereka pun langsung mau ada piknik tuh Christina masih bingung banget Kok bisa temen-temennya ini gak takut sama monster? Lah padahal Selena kan juga termasuk monster ya Pas Dolan ngebuka toples selai Selena langsung iler tuh Katanya selai bikinan Mew tuh enak banget Duh aku juga mau dong Selena ngajakin Christina buat ikut ngasih makan monster-monsternya Dan bener dong langsung pada nurut gitu Lucunya Kata Selena Ternyata gorila-gorila ini tuh gak dania jahat Mereka ngedeketin manusia karena lapar cuy Heyalah Dolan terus mikir Kenapa monster sekuat ini bisa keusir dari habitatnya Laba-laba yang tadi juga kan termasuk monster kuat tuh Ya Christina juga ikut bingung Tapi begitu dia makan Eh enak banget anjir Iya dong Itu kan roti bikinan ibunya Dolan Dan dagingnya bikinan Dolan sendiri Ya udah pasti enak tuh Selena juga ikut salpok Ngeliat Christina makan aja rasanya nyenengin Karena Christina tuh cakep banget Eh Dolan juga ikutan muji Christina yang punya persona tersendiri dong Ya kalo digituin mah Cewek mana yang gak kelepak-kelepak coba Selena malah jadi kepo sama rahasia cantiknya Christina Kalo bisa dia kopas kan bakalan berguna banget buat Selena nyari suami Eh Dolan dan polosnya malah bilang kalo Selena tuh gak perlu pake cara begituan Soalnya Selena juga udah cakep Ya dasar buaya banget nih Dolan Sukanya ngegodain cewek mulu ih Pikiran Selena langsung traveling kemana-mana kan Eh tiba-tiba mereka ngerasain sesuatu Ternyata itu bola kecil yang gelinding Pas dicek dalamnya Lo eh ada peri dong Terus zeld pun mulai bermunculan Dolan dan Christina langsung ambil posisi garda sambil ngelacak lokasi zeld-zeld itu Pas Selena mau nyusul Eh malah dihadang Dolan langsung pake sihirnya buat ngebabat mereka Pas ada yang nyerang Dolan Dia langsung siap-siap buat ngekontar Eh tapi ada dua dong Dolan langsung nusuk pedangnya ke zeld bawah Denan satunya pake tangannya Tapi zeld tuh kuat banget anjir Dolan terpaksa pake sihir transformasi Dan ngebikin tangannya jadi tangan naga Ya kalo pake kekuatan naga sih jadi isi-isi banget ya Sedangkan Christina masih sibuk tuh ngebabat mi zeld Tanpa dia sadari ada yang nyerang dari belakang Untung aja Selena gercep pake sihirnya buat ngebackup Christina Jadi deh mereka semua aman Abis itu mereka ngobrol sama Pri tadi Setelah kenalan ternyata namanya adalah Maal Mal cerita kalo dia tuh mendadak dikejar sama pasukan rajurit iblis Kecerigaan Dolan pun terbukti Dan biasanya zeld tuh cuma penjaga Yang berarti ada iblis atas hanya dong Christina pun minta info lagi tuh ke Mal Eh Mal bilang kalo semuanya tuh lagi kesusahan Dan saat berterima kasih kalo mereka bertiga mau ngebantuin Selena curiga dong Kok semuanya ya pikirnya Abis itu mereka ngerasa dikepung banyak orang Yaudah Dolan aruh pedangnya lah Christina dan Selena pun ngikut Dan bener aja dong Pasukan elf muncul Tanpa basa-basi pemimpinnya nyuruh Mal buat mundur Waduh santai dulu dong bang Nah inilah akhirnya di video kali ini Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Koceng Rebahan ya Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini Oke deh segini dulu ya video aku kali ini Semoga bisa menghibur kalian ya Jangan matang nih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.